Meneropong Manuver Anis menuju 2024 yang tampaknya masih tak jauh dari urusan agama Sejak mencermati fenomena politik di Indonesia, saya semakin paham akan cara kerja politik di negeri ini Termasuk kebiasaan dari para calon yang akan bertarung pada ajang pesta demokrasi Entahlah itu sekelas pemilihan bupati atau wali kota Gubernur, anggota parlemen alias wakil rakyat Hingga ajang pilpres yang dua tahun akan kita ikuti bersama-sama Biasanya menjelang perhalatan pesta demokrasi akan ada aksi-aksi teatrical Yang bertujuan untuk memikat dan kalau bisa mengecoh atau bahasa gaulnya Nge-prank masyarakat supaya kelak memilih calon tersebut saat coblosan berlangsung Meski tidak semua begitu, tetapi rasanya mayoritas akan begitu Mengingat kondisi masyarakat yang masih terlalu mudah dipikat oleh para calon pemimpin itu Terutama lewat hal-hal yang terkait penampilan fisik, perkataan yang terlihat santun, dan belakangan tampilan yang terlihat agamis Tentu saja agamis disini terkait keyakinan mayoritas penduduk di Indonesia Supaya dapat memikat hati dengan harapan akan mendapat banyak suara saat coblosan berlangsung Cara yang belakangan ini terbukti sukses menggoda pendukung AHY Yang mendadak disebut sebagai keturunan Rasulullah Mungkin pendukungnya merasa bahwa keturunan SBY tidak cukup agamis dan ampul buat memikat hati masyarakat Cara terakhir ini pula yang saya prediksi akan kembali dipakai oleh Anies Baswedan buat memikat hati Sebagian masyarakat yang selama ini merasa bahwa sosok keturunan timur tengah dianggap paling pas memimpin negeri Yang katanya sangat agamis seperti Indonesia Itu artinya cara-cara yang kita lihat selama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 Kemungkinan besar akan kembali kita lihat Kalau memang Anies jadi mendapatkan tiket untuk perhelatan Pilpres 2024 nanti Cara berpolitik yang sempat diprediksi oleh Denis Siregar akan semakin brutal Karena inilah pertaruhan terakhir dari kelompok radikalis dan pengusung paham kilafah Yang sudah kalah dua kali lewat kemenangan Jokowi Namun kita perlu bersiap juga dengan manuver lain Yang akan dilakukan oleh Anies untuk menaikkan citranya Sebagai sosok yang toleran dan berpihak ke semua agama di Indonesia Lihat saja selama lima bulan ke depan kalau nggak percaya Saya semakin yakin dengan hal ini ketika melihat tayangan di sebuah acara resmi gereja Ada pendeta yang terlihat mengagung-agungkan Anies dalam sambutannya Hanya karena kelompoknya mendapat suntikan dana Ini dan itu buat keperluan gereja Ada pula pendeta terkenal yang diketahui sedang mendoakan eks mendikbud pecatan itu Dengan kata-kata yang rasanya bertolak belakang dengan fakta yang terlihat selama Anies Duduk di kursi empuk sebagai DKI 1 Polanya semakin terlihat yang rasanya takkan jauh-jauh dari pemberian sesuatu Entahlah berwujud dana hibah, dana bantuan, atau apalah sebutannya Mirip seperti pemberian dana hibah bagi ormas-ormas yang dahulu sempat dihentikan Pada era Ahok, pemimpin sebagai gubernur DKI Jakarta Setelah ini apa? Mungkin akan ada kunjungan ke rumah ibadah Pemberian bantuan sosial kalau ada yang kena musibah Pembagian sembako dengan tempelan stiker penuh senyuman dari wajah Anies Atau malah menyumbang untuk biaya membangun rumah ibadah non-muslim Jika hal baik itu dilakukan jauh sebelum menjabat Lalu bisa terklarifikasi lewat pemberitaan maupun cerita yang beredar di masyarakat Barulah kita bisa sedikit percaya akan keseriusan seorang pemimpin Itu pun masih perlu dibuktikan Selama setidaknya tiga periode awal kem pemimpinan orang itu Namun jika mendadak ada something different Seperti peneropongan saya akan pencitraan Yang nampaknya akan ditujukan buat menaikan pamor Anies Kalau saya mau dia bantu pembangunan seribu rumah ibadah pun Saya tetap susah untuk percaya kalau orang bilang pribadi Maupun cara berpolitik dari Anies Sudah berubah jika dibandingkan dengan kisaran 2017 sampai 2021 lalu Gak semudah itu maseh Kami tidak semudah itu tertipu oleh pencitraan kayak gitu maseh Artikel ini ditulis oleh Widodo SB di SeaWorld.com Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!